Terjebak di masa lalu Ya, mungkin itu adalah kata-kata yang tepat Untuk segmen berita hari ini guys Dimana pada segmen berita hari ini Kita akan membahas VTuber Migeneko nih guys Yang baru-baru ini aja Ya, cukup mulai membuat kehebohan lagi Di komunitas VTuber Dimana dirinya itu Baru aja meredebutkan model baru Yang bisa dibilang ini Mirip-mirip dengan karakter Uru Harusya dari Pololife Tentu aja, dari debutnya sendiri Banyak sekali orang-orang yang bertanggapan Bahwa karakternya ini mirip dengan Uru Harusya, bahkan tidak cuma itu aja Tetapi ada juga beberapa orang Yang bilang bahwa sangat lucu Dia bahkan sekarang tidak menutup-nutupinya Lagi Dan mungkin jika beberapa dari kalian bertanya Bang, apakah sebenarnya dia itu boleh melakukan ini Jujur guys Gue sendiri ini masih gak tau pasti gimana ya Karena memang kalau kita lihat Bersebelahan ya Karakter terbarunya ini emang mirip banget Dengan Rusia Tapi berdasarkan informasi yang gue dapat Ternyata ilustrator dari karakternya yang terbaru ini Juga merupakan ilustrator yang sama dengan karakter Rusia itu sendiri Jadi ya, ada kemungkinan dia gak akan kena masalah hukum lah Dengan model karakter terbarunya ini Ya, dia bisa bilang bahwa karakternya ini Terinspirasi oleh model dari Rusia Dan Ya, bisa dibilang ini Dia cukup bermain-main dengan api lah Dan kebanyakan orang sendiri menyebutkan Bahwa dirinya itu masih saja terjebak Di dalam masa lalunya dan tidak bisa melepaskannya Ya, kita bisa lihat aja lah teman-teman Bahwa kesuksesan dia sebagai Rusia itu memanglah sangat fenomenal Dengan 1,4 juta subs lebih Dirinya pun cukup terkenal pada waktu itu Namun, dengan dua persona yang terbaru sekarang Ya, bisa kita lihat lah Memang tidak sesukses dulu Terlebih lagi dengan berapa drama yang dia buat Ya, meskipun di sisi lain Gue merasa bahwa Youtube-nya sendiri yang Mika Neko ini cukup oke lah teman-teman Tapi memang untuk mengejar kesuksesan yang lama Bukanlah hal yang mudah Jadi, ya mungkin ini adalah salah satu usahanya lah guys So, gimana pendapat kalian nih guys Oke lah, kita lanjut Kita akan berpindah ke Hulu Life IN nih Dengan salah satu tahun mereka yaitu Takara Shikiara Yang minggu kemarin juga baru aja mendapatkan kostum baru nih guys Buat kalian yang telah nonton stream ya Gue akan taruh link di deskripsinya Kalian bisa langsung cek Lanjut, tidak hanya dengan berita baju baru aja nih guys Tetapi kita punya update terbaru Tentang talent Rulu Life Jepang Yaitu Akai Hato Atau yang lebih kita sering kenal dengan nama Hachama Setelah dirinya hiatus selama lima bulan Hachama sendiri baru aja memberikan kabar Kepada para fansnya sendiri di Twitter Tertulis Halo Akai Hato Maaf, saya tidak bisa posting apa-apa sampai sekarang Sebenarnya saya belum merasa baik Sejak Februari tahun ini Setelah phase keempat Hidup saya langsung dirawat di rumah sakit Saat ini berkandungan keluarga saya Saya akhirnya keluar dari rumah sakit Untuk sementara beberapa hari yang lalu Kepada semua penggemar Rangkota Rulu Life Teman-teman VTuber Orang-orang di perusahaan Dan orang-orang yang bekerja denganku Aku minta maaf Karena telah membuatmu sangat khawatir Sejak saya istirahat Saya mengalami efek samping obat-obatan Dan mental saya hancur Namun, saya khawatir jika memberikan kabar Dengan kata Rawat inap Kepada semua orang ketika tidak ada faktor positif Saya akan membuat mereka lebih khawatir Daripada situasi saat ini Juga, saya tidak ingin terlihat lemah Di depan semua orang Saya berkonsultasi dengan keluarga saya Dan memutuskan fokus untuk pada tubuh saya Sampai saya keluar dari rumah sakit Jadi, saya sempat terlambat melapor di Twitter Aku masih dalam keadaan di mana aku perlu istirahat Tapi, aku merasa sedikit lebih santai Saya dapat melaporkan hari ini Termasuk keluarga saya Dan tetap berhubungan baik dengan manajer saya Maaf membuat Anda menunggu Saya minta maaf Bagaimanapun juga Saya harus mengatakan ini kepada Anda Bahwa, itu tidak mengancam nyawa saya Butuh waktu untuk sembuh total Tetapi, tetap saja sambil memikirkan tubuh Anda Terlebih dahulu luangkan waktu Anda Saya berharap saya bisa kembali ke semua orang Harap tunggu sedikit lebih lama sampai saat itu Saya pasti akan kembali dalam keadaan sehat 24 Juli 2023 Akai Hato Ya guys, jadi tampaknya ketika kita baca surat dari Hacama sendiri Tampaknya dia ini sedang sakit yang cukup parah guys Dan kabar bagusnya ini sekarang Dirinya sendiri sudah keluar dari rumah sakit Dan ya, semoga saja dia cepat sembuh total Dan bisa melanjutkan streamnya secara normal Dan oke guys, gue rasa itu belum tersebut gue hari ini And part 1.2.1.2 Please stay care and stay easy Ciao Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video